Salam budaya, rahayu, sobat-sobat pecinta budaya. Beberapa pesan WA yang masuk ke saya secara japri ya, meminta agar saya membahas tentang magis keris atau isoteri keris. Kali ini saya mencoba mengutarakan magis keris, mungkin nanti akan secara berseri ya, karena memang sangat banyak teori-teori yang bergembang dari sejak zaman dahulu. Pertama-tama saya mencoba menggolongkan dahulu jenis keris dengan magisnya, yang merupakan pengetahuan yang pernah saya dapatkan selama sering bertelepon dan berdiskusi dengan seorang sesepuh dari Yogyakarta, yaitu Bapak S. Lumintu. Beliau sudah almarhum sekarang. Sesepuh dan paranormal masa lalu itu sudah memulai mengkaji dan berteori tentang magis keris ini. Mereka, para sesepuh itu, lebih banyak meninggalkan sastralisan bahasa tutur yang turun-temurun. Sehingga hanya beberapa nama sesepuh saja yang saya ketahui dengan pengutaraan pendapatnya. Jika sumber teori dari seseorang itu saya ketahui, pasti saya akan menyebutkan siapa yang mengutarakannya, siapa narasumber itu. Namun memang banyak yang tidak bisa kita ketahui. Karena memang sudah turun-temurun merupakan sastra lisan. S. Lumintu atau Swarsono Lumintu pernah bertutur bahwa berbicara tentang magis keris, itu kita mencoba dulu mengkelompokkan. Jadi menurut beliau itu keris ada empat kelompok, yaitu keris ageman, keris piandel, keris ajaib, keris goib. Nah, sekarang apa itu yang disebut keris ageman yang pertama ya? Yaitu merupakan jenis keris yang sama sekali tidak diperhatikan daya tuanya atau daya tuanya tertidur karena sikap dari pemiliknya atau kolektornya lebih kepada kesenangan melihat sisi fisik dan menjadikan keris sebagai benda yang dia puja atau pujaan ya. Mereka lebih mementingkan keindahan bilah dan gebiar ya, juga perabot dan warangka yang mewah dan indah. Maka pada komunitas perkerisan dimanapun berada akan terbentuk kelompok-kelompok yang cenderung membicarakan keris jenis ageman ini. Karena memang hasrat saling memamerkan, kemudian juga keinginan untuk berdiskusi, kemudian alasan-alasan yang lain seperti tukar kawroh, kemudian juga mungkin saja untuk membuka pasar, saling berkenalan silaturahmi, sehingga masalah-masalah keris ini lebih cenderung pembicaraannya pada keris ageman. Keris piandel, nah kalau yang kedua itu keris piandel, yaitu adalah keris yang menjadi andalan atau keyakinan. Jadi punya daya yang dirasakan oleh pemiliknya. Karena kemungkinan pernah ada suatu pengalaman mistik yang dialami oleh pemiliknya. Biasanya pemilik lebih suka menyimpan dan tidak diperlihatkan kepada orang lain. Karena kerisnya ini dianggap merupakan suatu andalan pribadi. Jadi ada nilai privasinya. Nah pengalaman mistik itu misalnya ya, banyak yang sudah diceritakan. Seperti misalnya saya berikan contoh ya, saat rumah didatangin perampok ya, tiba-tiba keris yang digantung di ruang tamu itu bersinar terang secara mendadak seperti kilat blitz, blitznya kamera ya. Lalu karena perampok itu melihat, maka langsung lari tunggang-langgang. Ada lagi misalnya, keris itu digantung di tembok, dicantelkan, digantung dengan belawong ya, di tembok. Nah suatu saat ada orang yang masuk melihat ada asap di keris itu. Kemudian asap itu seolah-olah membentuk seperti bentuk harimau. Nah itu juga sering kemudian orang-orang ini menceritakan kepada tetangga kiri, kanan, kiri, kanan, sehingga si pemilik juga merasa bahwa inilah keris piandelnya. Kemudian keris ajaib ya. Keris ajaib itu yang ketiga ini, itu jenis keris yang secara ajaib terkadang memperlihatkan keanehan-keanehannya. Nah misalnya dapat mematikan nyala api, nah itu ada istilahnya ya, keris cumpet. Dan kemudian ada juga keris menimbulkan suara gaduh geludakan di dalam lemari. Atau keris terkadang dapat menghilang dari tempat penyimpanannya. Misalnya seperti keris nogosiluman. Keris nogosiluman itu yang ampuh benar, itu harus digantung di dinding. Karena kalau ditaruh di lemari sering menghilang. Itu kalau yang ampuh benar ya, saya sudah mengalamin. Jadi keris nogosiluman harus digantung. Kemudian yang keempat, keris goib. Nah keris goib inilah yang sebetulnya adalah merupakan jenis keris yang daya atau getaran magnetiknya hanya bisa dirasakan atau bisa dideteksi oleh orang-orang yang memiliki kepekaan atau indera ke-6. Ya, jadi indera ke-6nya hidup. Nah keris jenis ini sering memberikan perlambang dalam keseharian hidup pemiliknya misalnya, melalui impian atau semacam lamunan yang ternyata menuntun untuk mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Misal, saat duduk santai di ruang tamu, ada bayangan berkelebat. Seolah akan memukul dirinya yang sedang melamun itu. Ternyata sebentar kemudian ada telpon dari kantor polisi mengabarkan bahwa istrinya barusan melapor habis kena jambret hentasnya. Kemudian polisi meminta untuk menjemput. Contoh lain ya, adalah pendeteksian getaran oleh orang-orang ahli yang biasanya itu ahli reki. Jadi keris itu seolah-olah dirasakan dengan telapak tangannya. Ya, jadi mereka akan tahu ini getaran ini rasanya bagaimana. Nah, kemudian ahli reki itu bisa menyatakan atau memberikan pendapat bahwa keris ini memiliki getaran yang seperti dikucurin air shower. Berarti bisa ditafsirkan sebagai keris yang membawa rejeki. Nah, jadi yang dimaksud dengan daya goib atau lasim dikatakan keris itu ada isinya adalah adanya kekuatan yang tersembunyi dalam pusaka itu. Daya goib itu sering disebut tuah, yoni, mana, atau isoteri, dan banyak lagi, taksu, dan sebagainya. Nah, daya goib ini dipahami sering memilih. Artinya perlu diperhatikan tentang adanya kecocokan dengan pemiliknya. Atau bahkan menimbulkan gejala-gejala yang buruk saat seseorang memiliki sebilah keris tapi tidak cocok keris itu. Nah, secara ilmiah daya goib ini diistilahkan dengan isoteri. Sedangkan yang menyangkut keindahan sisi bendawi atau fisiknya keris disebut eksoteri. Istilah isoteri ini sudah ada sejak zaman dulu. Diambil dari kata esoterik dengan sedikit pemahaman yang merupakan semacam pembatasan. Dalam kamus Webster 1987 diartikan, artinya dirancang untuk atau hanya bisa dipahami oleh yang diprakarsai secara khusus. Sifatnya muskil juga termasuk dalam lingkaran yang diprakarsai oleh ajaran semacam kebatinan. Artinya rahasia pribadi dan sebagai tujuan esoterik itu ada pada kata istilah esoterik itu. Kemudian pengertian dari esoteri ini banyak dijelaskan melalui teori-teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh dan sesepuh perkerisan masa lalu. Bahkan Kanjeng Pangeran Haryo Hadi Wijoyo pun menambahkan bahwa mendalami keris tanpa mendalami mistik keris adalah seperti soup saundersot atau soup with hot salt. Artinya ibarat makan soup tanpa garam, tidak terasa. Itu kalau kita tidak melibatkan pembicaraan tentang mistik. Tetapi saya ingin menambahkan tentang yang disebut keris ajaib. Seperti dicontohkan oleh Pak Lumintu Almarhum bahwa tentang keris yang dapat mematikan api itu merupakan satu keris ajaib. Atau disebut cumpet, kemudian keris nogosiluman yang bisa hilang dari tempat penyimpanan atau kemudian ditemukan di tempat lain yang nanti akan saya bahas. Saya analisa apa esoterik itu penyebabnya bagaimana dan sebagainya. Nah, itu memang merupakan suatu hasil dari karya kesaktian empunya. Namun, ke depan saya akan bawakan mengenai seri Magiskris yang kedua, yaitu menjelaskan tentang induksi ilmu kesaktian para empu zaman dahulu. Kemudian akan saya lanjutkan teori pendapat para sesepuh seperti Bandoro Pangeran Haryosumo Diningrat, kemudian Harjo Suprapto, kemudian Haryono Arum Binang, dan beberapa teori-teori dari sesepuh yang lainnya nanti menyusul pada Magiskris yang kedua. Saya kira demikian dulu ulasan pertama pengantar saya tentang keris dan isoteri atau Magiskris pada topik malam ini. Salam budaya, rayu, rayu, rayu.